Selamat pagi kuda busan Kerasipan Selamat pagi Sabrik put Ya put Selamat pagi put Berjiwa besar Teman-teman Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Mari kita pergi hari ini Kita omongin dengan rohan bagi Ibu sama Mari kita omongin Ujian bagi Tuhan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Loh kudus Terima kasih Atas Tuhanmu Semangat Selamat pagi Ku memudih Ku mencukur Membunyakan Namamu Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ku memudih Ku bersyukur Membunyakan Namamu Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Kepadamu Atas semua berkat dan perlindunganmu Terima kasih Tuhan Engkau menjaga Istirahat kami Sepanjang malam tadi Dan di pagi hari ini Engkau memberi kehidupan yang baru kepada kami Tuhan Kami ingin menimbang kekuatan darimu Melalui sabdamu Yang akan kami dengarkan Maka bersabdalah ya Tuhan Sambamu akan mendengarkan Bacaan dari Injil Lukas Bab 5 Ayat 33 Sampai 39 Mereka itu berkata lagi kepada Yesus Murid-murid Yohanas Sering berpuasa Dan sembahyang Demikian juga murid-murid orang Farisi Tetapi murid-muridmu Makan dan minum Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat mempelai Laki-laki disuruh berpuasa Pada waktu mempelai Itu bersama mereka Namun akan datang harinya Apabila mempelai itu Diambil dari mereka Pada waktu itulah Mereka akan berpuasa Ia menyampaikan juga Suatu perempuan kepad Kepada mereka Tidak seorang pun Menggoyak Cari Kain dari baju yang baru Untuk menambahkan Pada baju yang tua Jika demikian yang baru Itu akan koyak Dan pada yang tua itu pun Tidak akan cocok Kain penambah Yang dikoyak Dari yang baru itu Demikian juga Pada Demikian juga Tidak seorang pun Menuang anggur yang baru Kedalam kantong kulit yang lama Karena jika demikian Anggur yang baru itu Akan menggoyak Kantong itu Dan anggur itu Akan terbuang Dan kantong itu pun Hancur Namun anggur yang baru Harus dituang Kedalam kantong yang baru Tidak seorang pun Tidak seorang pun Yang telah minum anggur Tua ingin meminum Anggur yang baru Sebab Ia akan berkata Anggur yang tua itu Lebih baik Demikiannya Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Renungan hari ini Mana yang lebih utama Berpuasa atau Berpesta Murid-murid Yohanes Pembaptis Dan orang Farisi Berpuasa Tetapi Murid Yesus Tidak berpuasa Dalam tradisi Yahudi Disamping Beribadah Dan Bersedekah Berpuasa Adalah Salah satu Dari tiga Kewajiban Agama Yang paling Penting Yesus Memberikan Penjelasan Sederhana Ada yang Waktu Ada waktu Untuk berpuasa Dan ada waktu Untuk berpesta Berjalan Sebagai Orang Murid Yesus Bersama Berarti Mengalami Sukacita Dan sebuah Relasi Seperti Sukacita Pesta Pernikahan Dimana Kebahagiaan Tampak Dalam Kebersamaan Mempelai Pria Dan wanita Namun Ada saatnya Juga Ketika Para Murid Yesus Harus Memikul Salih Penderitaan Allah Memberikan Hikmat Kepada Kita Agar Dapat Menggunakan Yang Lama Dan Yang Baru Dengan Sebaik Baiknya Dia Tidak Ingin Kita Terlalu Berpegang Teguh Pada Masa Lalu Hingga Sulit Untuk Menerima Karya Roh Kudus Yang Selalu Membuat Kebaruan Dalam Hidup Kita Dia Menghendaki Pikiran Dan Hati Kita Menjadi Seperti Kantong Kulit Yang Baru Yaitu Terbuka Dan Siap Untuk Menerima Anggur Baru Dari Roh Kudus Tuhan Tuhan Semoga Kami Selalu Menemukan Sukacita Dalam Mengenal Mengasihi Dan Melayani Engkau Amin Pendidikan Karakter Franciscus Pilar Lima Disiplin Karakter Dua Tanggung Jawab Indikator Empat Menghabiskan Bekal Makan Yang Dibawa Makan Adalah Salah Satu Kebutuhan Yang Mendasar Bagi Manusia Agar Kondisi Tubuh Dapat Terjaga Kita Harus Makan Tepat Waktu Ragam Dan Kebersihan Makanan Yang Kita Konsum Harus Diperhatikan Membawa Bekal Adalah Salah Satu Cara Praktis Dan Baik Untuk Menjaga Pola Makan Yang Baik Dalam Hal Makan Kita Tidak Boleh Memilih Makanan Makan Yang Ada Dan Disetiakan Orang Tua Kita Misalnya Kita Harus Makan Pola Francisco Membiaskan Peserta Didik Setiap Berangkat Ke Sekolah Untuk Membawa Bekal Agar Tidak Jajan Sembarangan Tempat Pada Saat Jam Istirahat Berlangsung Anak Anak Harus Makan Depan Waktu Bersama Teman Temannya Guru Melatih Peserta Didik Untuk Menghabiskan Makanan Tanpa Sisa Makanan Juga Merupakan Salah Satu Wujud Kebaikan Tuhan Kepada Kita Bersyukur Akas Rezeki Yang Tuhan Berikan Dengan Menghabiskan Bekal Makanan Yang Yang Dibawah Jika Bekal Makan Yang Dibawah Habis Orang Yang Membuatnya Pun Akan Merasa Senang Mari Kita Satukan Doa Yang Degang Oleh Tuhan Yesus Bapak Bapak Lagi Yang Ada Di Sudga Dimuliakan Anam Amu Datanglah Peradaanmu Jadilah Kemenangmu Di atas bumi Seperti Di dalam Sudga Berilah Kami Rejeki Pada Hari ini Dan Alhamdulillah Salah Kami Seperti Kami Mampuni Yang Masa Sampai Bapak Kami Dan Janganlah Masukkan Kami Kedalam Percobaan Tetapi Bebaskan Kami Dari Yang Jangan Amin Marilah Kita Berdoa Ya Tuhan Terima Kasih Atas Sabdamu Hari Ini Dan Bantulah Kami Agar Kami Mampu Melaksanakan Sabdamu Dan Mampu Berbuat Baik Terhadap Sama Kami Berkati Keluarga Fransipa Yang Merolong Tahun Dan Sembukan Mereka Yang Sedang Sakit Berkati Semua Rencana Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Kami Agar Berkenan Kepadamu Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Kami Amin Marilah Kita Mohon Berkat Tuhan Semoga Segala Usaha Dan Niat Baik Kita Hari Ini Dibimbing Oleh Berkat Dalam Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima Kasih Keluarga Fransipa Telah Mengikuti Doa Bersama Selamat Kerja Dan Bekerja Semua Memberkati Terima 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 kasih. 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 Cintakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Terima kasih. 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 Terima kasih.